Senin malam, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menerima kunjungan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam tersebut, ada enam poin yang dititipkan Ketua Umum Muhammadiyah untuk pasangan Prabowo Sandi, yakni masalah ekonomi, kesenjangan sosial, penegakan kedaulatan negara, pendidikan, reformasi birokrasi, dan hubungan luar negeri. Kami menyampaikan bagaimana mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berani dan tentu sudah ada konsepnya, tetapi kesenjangan ekonomi adalah crucial point kita dalam kehidupan kebangsaan dan bagaimana agar kekayaan Indonesia itu sebesar-besarnya untuk hadir hidup kekayaan. Sementara itu Prabowo mengklaim kedatangannya bersama Sandiaga ke kantor Muhammadiyah untuk bersilaturahmi. Ia menilai Muhammadiyah merupakan ormas yang besar dan bersejarah. Muhammadiyah merupakan ormas yang penting itu dan kami berharap bahwa Muhammadiyah bisa membuka pintunya kepada kami untuk menghasilkan diskusi ilmiah, kajian-kajian secara ilmiah, supaya kita bisa maju ke rakyat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan selera. Tidak hanya ke Muhammadiyah, pasuan Prabowo dan Sandiaga Ulu juga berencana lakukan silaturahmi ke ormas lainnya. Nadika Kurniawan melaporkan untuk NET.